Hasan Hussein itulah, lahir para habaib. Itu sekitar 30 jutaan. 30 jutaan? Iya, seluruh dunia. Nah, itulah yang disebut oleh Rasulullah SWT sebagai Ahlul Bayt. Pada konteks nasad. Kita adalah orang yang disuruh untuk mencintai Ahlul Bayt, tapi kita tidak juga harus mengikuti perilakunya, apalagi perilaku yang keluar dari syariah. Saya mencintai para habaib. Walaupun saya berbeda misalnya dengan Habib Rizik, saya tidak setuju dengan beberapa ininya Habib Ba'at. Pernah ada kisah. Pernah ada kisah. Jadi, ada seorang ngaku Habib. Namianya Habib. Dia pakai marga Al-Kathiri. Habib Nasir Al-Kathiri. Itu kayaknya saya cium tangan. Minta safi, ini safi. Nah, justru saya yang curiga. Saya bilang, ini serius Habib nggak? Neluh lah saya ke Maulana Habib Lutfi bin Ya'amu. Nah, tiba-tiba pada suatu kesempatan, ketika kita lagi membaca ratin, dipimpin oleh Habib Nasir itu, Habib Lutfi langsung bilang, Nasir, kamu bukan Habib. Saya lihat beliau jadi wali itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak bisa pada Suat TV, akhir-akhir ini, rame tentang Nasir, Habib. Terutama yang terah alawiin. Bahwa dikatakan, terputus di Ubaidillah. Bahwa Ubaidillah ternyata ditemukan kitab di abad ke-5 dan 6 itu tidak tersambung ke Sa'id Mohajir. Nah, Kiai, kira-kira bagaimana nih? Anda kan dekat sekali dengan para haba'in. Iya, yang pertama ya, Rasulullah s.a.w.t. mengatakan, semua Nasab dan semua Sabab itu terputus. Kecuali Nasabi Dengan pernyataan itu sudah jelas bahwa keturunan Rasulullah itu itu tidak akan pernah terputus. Ilai yawmil kiamat. Dan dijaga oleh Allah s.w.t. ketika Allah memberikan kepada Rasulullah seorang putri bernama Sayyid Al-Fatim atau Zakhra. Lalu Fatimah memiliki putra Hasan Hussein dan Muhassan walaupun Muhassan meninggal. Dari Hasan Hussein itulah lahir para haba'in. Itu sekitar 30 jutaan. 30 jutaan. Iya, seluruh dunia. Nah, itulah yang disebut oleh Rasulullah s.w.t. sebagai Ahlul Bayt. Pada konteks Nasab. Kayak gitu. Karena nanti ada istilah Ahlul Bayt yang lain. Misalnya pada konteks Zakat, maka Banu Hashim masuk ke sana. Dan kalau pada konteks tertentu, misalnya Syafaat, maka kita pun itu termasuk Ahlul Bayt. Kalau pada konteks Syafaat. 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 Dimana Salman Al-Farisi dikatakan bahwa Salman Al-Farisi pun adalah bagian dari aku kata Rasulullah. Maka Ana jadi kulli apa, saya adalah kakek dari semua orang-orang kulli taqiyin. Oke. Itu. Makanya kita pisahkan dulu. Nah, pada konteks keturunan ini, maka saya yakinkan kembali bahwa sebenarnya seluruh keluarga Rasulullah itu pasti ada sampai hari kiamat. Termasuk di Indonesia. Dan mereka menjaga menjaga kesinambungan. Silsilah itu. Seperti itu. Nah, kedua, kita harus meyakini juga bahwa duria Rasulullah atau Ahlul Bayt itu tetap harus mengikuti syariah. Tahta Sultanus Syariah. Jadi ketika melakukan pelanggaran syariah, dia harus kena had. Oke, hukuman. Hukuman. Misalnya di Mekah pernah ada Ahlul Bayt, dia melakukan sebuah pelanggaran syariah, lalu si Al-Ghojo-nya itu tetap memukul. Dia bilang, tapi keplak. Tapi mohon maaf dulu. Samih ni yasyeed. Dan itu hal yang sederhana. Maka, kita adalah orang yang disuruh untuk mencintai. Ahlul Bayt, tapi kita tidak juga harus mengikuti perilakunya, apalagi perilaku yang keluar dari syariah. Oke. Nah, saya di pesantren selalu meyakinkan para santri untuk meyakini bahwa Ahlul Bayt seperti itu adalah orang yang disebut dalam berjanji Ahlul Bayt itu adalah orang-orang yang suci, yang dijaga kesenian oleh Allah bila pun mereka melakukan kesalahan. Seperti itu. Maka kesalahannya itu ada kemungkinan dia ditobat di akhir-akhir dan mendapatkan anugerah syafaat lebih besar daripada kita orang biasa. Mereka itu hadir menjadi ulama-ulama besar da'i-da'i ilallah yang hebat orang-orang yang berani dengan amar ma'ruf nahi mungkah maka di nahdatul ulama paling tidak guru-guru saya dari mulai Kiyahi Haji Ali Imran di Bayt al-Arqam lalu saya hadir beberapa di Kiyahi Muzakir di Pakalongan Kiyahi Taufiq Rahman Fatah di Tamak Beras adalah orang-orang yang begitu mencintai para Habaib Habaib itu minta sapi untuk ini dia usahakan dan hati-hati banget walaupun pernah ada kisah pernah ada kisah jadi ada seorang ngaku Habib namianya Habib dia pakai marga Al-Kathiri Habib Nasir Al-Kathiri itu Kiyahi saya itu cium tangan minta sapi ini sapi nah justru saya yang curiga saya bilang ini serius Habib gak ngeluh lah saya ke maulana Habib Lutfi bin ya saya bilang Abah ada orang ngaku ini dia pengen-pengenis Habib Lutfi gak nangapi dia hanya sekedar oh iya tapi ternyata beliau kan melakukan penelitian beliau disamping punya kewaspadaan zohir dengan masang banyak orang beliau tentu pakai bahasa langit batin nah tiba-tiba pada suatu kesempatan ketika kita lagi membaca secara tim dipimpin oleh Habib Nasir itu Abah Lutfi langsung bilang Nasir kamu bukan Habib kamu jangan mengeksploitasi Islam dengan keturunan dan lain sebagainya aku tidak rito tau gak sejak itu Pak Nasir itu yang sudah bukan Habib lagi itu menyedihkan pak tidak ada lagi yang menghormat lalu dia tidur di makam Semuji Agung saya ketemu berkali-kali itu dimana asalnya aku yang cium tangan setelah dia dibatalkan ke Habibannya Habibannya oleh Habib Lutfi Lutfi dia yang cium tangan ke aku tapi pihak saya gak begitu dia bilang kita tidak pernah rugi mengeluarkan sapi bersedekah untuk Habib Nasir Al-Katiri yang ternyata bukan Habib karena kita menyerahkan itu bukan karena dianya tapi karena Rasulullah disitu konteksnya konteksnya di mahabati Rasul walaupun kita ketipu saya bilang tapi ya ini ketipu kan saya bilang tapi kita mahabat Rasul dan itu sedekah kan gak ada salahnya dan fenomena yang tanda kutip oknum oknum yang menamakan diri sebagai Habib itu ada ya beberapa ada pak dan itu gampang banget ditelusuri dia pasti tidak pede lalu dia kalau dikritik dan sebagainya tapi beberapa kiai yang misalnya dia kokoh dia tetap tidak terpengaruh oleh Habib Habib itu ada Habib yang ngaku tapi dia tetap menghormatinya sebagai durian Rasul soal dia ternyata bukan durian Rasul kiai saya bilang itu sedekah serius itu pengalaman tanya kepada orang yang pernah mengenal Habib Nasir Al-Katiri dia pakai marga salah mengaku-ngaku dia klaim nah saya kenapa saya curiga itu yang menarik jadi dia sering ke rumah saya saya pernah lagi lagi hutbah Jumat dia datang saya ditunjuk-tunjuk suruh-turun dia bilang Maman Anda jangan anu-jangan anu lagi hutbah Jumat satu dia berarti lupa bahwa Jumat tidak boleh dikoreksi nah yang kedua aku bilang Bip aku minta ini yang tolong supaya gudang saya kemasukan apa burung apa namanya burung walet oke ayo saya udah tulis tapi burung walet saya jadi habis saya lihat ternyata wifiknya terbalik jadi dia pakai sayap cuma sebelah aku tanya kepada Kiai ahli wifik guru saya Kiai ini dia bilang dia bodoh berarti dia bohong saya bilang ke Abah Lutfi yaudahlah Kamaman gak masalah tapi hati-hati jangan ikuti perilaku yang keluar dari syariat tapi jangan sekali membenci karena kalau dia betul maka kita akan kena ini dari Rasulullah Rasulullah wa'adhi wassalam Masya Allah ya kita buka dulu kita lanjutin luar biasa ini menarik emang ini kalau bicara-bicara tentang Habib Lutfi ya Masya Allah gitu menarik nih kalau tiba-tiba buka puasa datang Habib Lutfi ini pokoknya apa yang akan dilakukan kemaman saya pasti bahagia banget saya mengenal Habib Lutfi jauh sebelum beliau jadi apa terkenal jadi rois am dulu beliau sering ke paman saya di Wano Pringgo saya lihat beliau jadi wali itu jadi pas paman saya jamal namanya iya paman saya lele jamal itu nikah beres nikah tiba-tiba dibawa Mas pakai ini jamalnya masuk mobil Habib Lutfi sudah di pasar dilepas jadi suruh jalan kaki dari pasar ke rumah pakai ondel pakai masih pakai kerenceng-kerenceng gitu saya bilang kenapa mbak dia akan mengarungi kehidupan yang penuh dengan ketidakpastian dan juga casimaki cibiran orang saya ingat aja tapi betul itu betul dan ada yang menariknya saya mencintai para habanya walaupun saya berbeda misalnya dengan Habib Rizik saya tidak setuju dengan beberapa ininya Habib Baat tapi saya menikmati bagaimana keluar dari dari apa dari mulut mulianya Habib Rizik atau Habib Baar itu kata-katanya memang pas untuk sebuah kemungkaran dia lawan kemungkaran berani dia tidak tunduk kepada sebuah sistem yang dia dia afzalim dan sebagainya tapi kan habaib pun terbagi dua ada yang lemah-lembut kayak habib Lutfi habib Novel beberapa habaib yang kebetulan saya lebih deket dengan habib-habib yang lembut saya punya guru di Singapura habib Hassan betul ah mas Yusuf kalau kehabib Hassan mas apa itu kita disambut itu betul-betul kayak raja dia bilang nanti kita disuruh makan dan beliau sendiri udah disuruh makan kita dikasih amplom dikasih hadiah itu Habib Hassan di Singapura di Singapura Alim ya Abin dan Dermawan ada lagi Habib Habib Faiz Habib Faiz itu gurunya Ahmad Dhani gurunya tokoh-tokoh keren banget itu di Malang kalau Habib Faiz kita makan apa yang kita inginkan di benak kita langsung tiba-tiba kita datang langsung penuh rawon dia rawon yang paling enak saya sebenarnya gak boleh tuh ngomongin Habib Faiz di publik ini gak apa-apalah ya mudah-mudahan Habib doain jadi saya ketemu para habaib kalau pernah ketemu Habib Anies dulu waktu masih ada Brio cucunya Solo Habib Anies Solo Anies Bas Dan bukan Habib bukan Habib Amies Bas Dan itu wah keren banget Habib Anies Solo Solo itu nah itu bayangkan aja Habib Anies itu senyum dakwanya ini saya dulu sering di Mampang kalau beliau hadir ribuan orang masuk Islam itu hanya dengan senyumnya seorang Habib Anies Masya Allah jadi biarkan para hababi itu dengan cara dakwanya masing-masing ikuti yang menurut kita sesuai dengan syariah dan tentu kita akan dekat dengan Habib yang sesuai dengan keinginan kita sesuai selera ya sesuai selera kita Habib yang hard dan dakwanya ada yang lembut ya bagaimana satu lagi closing statement terhadap orang-orang yang seperti membenci Habib di Indonesia itu bagaimana saya rasa hentikan kebencian kepada siapapun terhadap semua orang apalagi Habib soal nanti dia apa hasil soal lain tapi selama dia berdakwa untuk kebenaran dan sebagainya kita cintai di mahabati Rasulullah s.a.w. kita tidak ada apa-apanya tanpa Rasulullah kita tidak akan mendapatkan hidayah dan taufiq tanpa dakwahnya para habaib yang datang jauh sebelum Islam ada di bawah wali Songo tahun apa namanya tahun 634-an jaban Sayyidina Ali haba ibu sudah sampai sini kayak gitu lalu wali Songo lah di tahun 1400-an mulai mendakwakan ketika datang Seh Asmara Kondi lalu punya anak Seh Ali Murtado dengan Seh Rahmatullah itu membawa dakwah secara sistematis tapi jangan lupa mereka pun masih keturunan dari Rasulullah s.a.w. jadi saya hanya ingatakan jangan ada kebencian diantara kita kalau kita tidak setuju kemukakan dengan cara yang ilmiah santun dan kalaupun kita tidak setuju dengan caranya jangan kita membenci orangnya itu prinsip saya saya tekankan saya kalau ketemu Habib Rizik ketika sedang berdebat sekalipun saya cium tangan kok barokah serius kalau misalnya ya Habib Bahar bin Smith dakwah jelek-jelek yang saya dipanggung misalnya lalu mendekat saya saya pakai minta air air barokah demi Allah demi Rasulullah semata-mata bi-mahabbati Rasulullah s.a.w. kayak gitu tapi saya dari dulu gak pernah terpengaruh oleh ada Habib di pondok saya suka mabuk suka ini enggak karena seluruh Habib dan kita semuanya tahta sultan syariah yang dibawa oleh Rasulullah s.a.w. semua ada di koridor syariah kayak gitu Ahmad Albar kan penyanyi Albar kayak gitu apa kita ikuti Habib betul Habib dan masih banyak tapi ya itu tadi ngikuti ceritanya saya Ali Jumat itu Algojo itu saya milih ya sih tetap dibukul jadi dia tetap kena kalau di Indonesia melanggar hukum positif ya pasti kena hukuman tapi jangan lalu dihujat dihujat dijelek-jelekin saya enggak setuju ya Pak Mirsa kita dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang multi kulturalis dan kuralis kita menghargai satu sama lain mudah-mudahan bermanfaat jangan lupa like share subscribe pada suatu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam salat berbuka selamat menikmati